Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi sahabat RAV TV. Oh ya, apa kabarnya hari ini? Semoga, hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapat update video terbaru tentang teknologi, ilmu pengetahuan, berita terbaru dan keceriaan. Sahabat RAV TV, sholat duha merupakan sholat sunnah yang dikerjakan di pagi hari setelah terbitnya fajar hingga menjelang waktu sholat suhur. Sebelum mulai, tentunya kalian perlu membaca niat sholat duha. Sholat duha dilaksanakan seperti sholat pada umumnya namun ada perbedaan dalam jumlah rakaat. Jumlah rakaat sholat duha antara 2-12 rakaat yang dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan. Jika sholat duha dilaksanakan lebih dari 2 rakaat, maka salam dilakukan sekali salam untuk setiap 2 rakaat. Rasulullah s.a.w. pernah melakukan sholat duha dengan 8 rakaat. Diriwayatkan Umuhani, Rasulullah s.a.w. pada tahun terjadinya fatum makah beliau salat duha 8 rakaat, hadis riwayat. Bukhori, perintah anjuran untuk melaksanakan sholat duha telah diterangkan dalam hadis riwayat Abu Daud, dari Waing bin Hamar al-Ghutofani. Beliau mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Allah ta'ala berfirman, Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, di waktu duha. Maka itu akan mencukupimu di akhir siang, hadis riwayat Abu Daud. Niat sholat duha Sahabat Raf TV, sebelum melaksanakan sholat duha, seorang muslim wajib untuk membaca niat sholat duha sebagai berikut. Usoli sunatat duha rakataini lilahi ta'ala Artinya, aku niat sholat sunat duha dua rakaat, karena Allah ta'ala. Setelah melaksanakan sholat duha, alangkah baiknya seorang muslim untuk membaca doa. Allahumma inat duha aduha uka wal baha baha uka wal jamala jamaluka wal kuwata kuwatuka wal kubrota kubratuka wal ismata ismatuka. Allahumma inkana rizki fissamai fa'anzilhu, wa inkana fil ardi fa'ahriju, wa inkana muasiran fa'yasirhu, wa inkana hara aman fa'tahrirhu, wa inkana bayi dan fa'karibu bihakiduhaika wal bahaika wal jamalika wal kuwatika wal kudratika. Atini ma'ataita ibadakas salihin. Artinya, Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, apabila resekiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran duhamu. Kekuasaanmu, wahai Tuhanku, datangkanlah padaku apa yang engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Tata cara sholat duha 1. Membaca niat sholat duha 2. Membaca doa iftita 3. Membaca surat al-fatihah 4. Membaca satu surat di dalam al-Quran 5. Ruku 6. Itidal 7. Sujud pertama 8. Duduk di antara dua sujud 9. Sujud kedua 10. Berdiri dan melaksanakan rakaat kedua yang tata caranya sama seperti rakaat pertama 11. Tasyahut akhir dan salam 12. Membaca doa setelah sholat duha Demikian ulasan singkat tentang niat sholat duha berserta waktu, doa dan tata cara melaksanakannya. Sahabat Raf TV Berikut ceramah Ustadz Khalid Basalamah Dengan judul, jangan pernah tinggalkan 4 rakaat sholat duha, Allah janjikan hal ini. Nabi S.A.W. menjanjikan ini, kepada siapa yang sholat duha 4 rakaat. Kata Nabi S.A.W. dalam hadith, Allah S.A.W. berfirman Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang di waktu duha. Maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Hadith Luwayat Tirmid Sinomer 475 Apa saja yang engkau mau, maka Allah akan mengabulkannya. Bolehkah sholat duha supaya hajat terpenuhi? Bukan cuma boleh memang harus begitu, kata Ustadz Khalid Basalamah. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, kita beribadah untuk mengejar apa yang Allah janjikan. Allah S.A.W. berfirman di dalam Quran Surat Al-Imran 3.133 Yang artinya, berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian dalam bertaubat kepada Tuhan kalian dan kejar surga itu yang seluas langit dan bumi. Kenapa para sahabat pada saat pergi berperang mau mati syahid, dibunuh oleh musuh, karena mereka mau masuk surga, jelas Ustadz Khalid Basalamah. Mereka menjadikan hal tersebut sebagai motivatornya. Ketika mengerjakan sholat duha, kita harus memenuhi semua syaratnya, seperti wudhu, menutup aurat, sudah masuk waktu, serta bacaan dan jumlah rakaat benar. Maka, segala hajat akan diterima oleh Allah S.W.T. Kita harus yakin, karena sudah memenuhi syarat, Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya, kata Ustadz Khalid Basalamah. Kita harus yakin bahwa orang-orang beriman akan mendapat balasan kebahagiaan dari Allah S.W.T. Inaloha layuk laiful mia'at, artinya Allah tidak akan memungkiri janjinya. Terima kasih sahabat RavTV. Oh ya, jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, agar tidak ketinggalan update video terbaru. Kemudian, like, share dan komen. Silahkan, tulis komentar di bawah ini. Konten apa yang menarik untuk direview. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.